Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan membuktikan ya Ini 2 peso sudah lama gak kepakai Jadi sangat-sangat berkarat ya Bagaimana caranya Apakah kalian percaya dengan ini ya Apakah kalian percaya Sebenarnya ini gak ada hubungannya apa-apa guys Jadi di konten-konten Sebelah itu memang Cuma Cuma pengen viral aja guys Pakai bobsodan bisa tajam Nah intinya Semua peso bisa tajam kalau di asah ya guys Kalau di asah Seperti ini ya Kalau di asah Walaupun Dikasih ini seribu kali Tapi kalau bahannya ini Gak diisi Sama pandai Sama pandai besinya ya Itu tetap aja Tetap akan Tumpul ya guys Seperti itu ya Sekarang kita buktikan saja Kita pakai ini ya Oke Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like Di share Comment dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak Atau mau Segalanya Ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Itu bosnya Video-video yang disebelah ya Oke Nah nanti ini Saya kasih ini Ini dan ini enggak Hasilnya akan tetap Sama kalau menurut saya Jadi tergantung pada Pisaunya Seperti ini ya Kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gini guys Jadi tetap Tetap tumpul ya guys Kalau enggak Kalau pesonya Enggak Ada isinya Dari sananya Kita coba enggak bisa ya Kita coba yang ini guys Kita coba yang ini Tanpa pakai Tanpa ini ya Tanpa pepsoden ya Tanpa pepsoden ya Tanpa pepsoden ya Terima kasih telah menonton 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 Ini tanpa pepsoden ya guys Tanpa pepsoden Sekarang kita coba Lebih tajaman ini Lebih tajaman ini kan guys Kalau ini Sama aja guys Jadi Kita semua dibohongi ya Sama konten-konten Jadi Itu semua tergantung pada pepsodenya guys Kalau pepsodenya Dari sananya sudah tajam Kalau di asah tetap tajam ya guys Jadi seperti itu Cuma cirinya Kalau pepsodenya seperti ini Dibuat Untuk tulang Tulang ayam atau apa Masih kurang Jadi cuma dibuat untuk Ngiris-ngiris aja Ini sih Lebih tajaman yang ini ya guys Jadi ini tanpa pepsoden Ini pakai pepsoden Jadi kita semua dibohongi ya guys Sama konten-konten sebelah Jadi Jangan lupa di like Di share, komen, dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Nah ini kalau di asah Lama tetap Semua hasilnya bisa putih ya guys Ya Kalau di asahnya agak lama Kita basal aqui Kita basal aqui Jadi tetap bisa putih guys Kalau soal putih Tapi ketajamannya Tergantung pada Pesonya Sekali lagi Tergantung pada Pesonya Jadi Enggak Semua peso Enggak semua sabit Pokoknya Barang-barang sepertinya Jadi semua tergantung pada Bukan karena di asahnya ya Bukan karena pepsoden juga Jadi jangan percaya sama konten-konten yang Ngawur-ngawur Ngawur-ngawur Kenapa menurut jenisnya Kalau di asah sampai pagi Dari malam sampai pagi ya Hasilnya tetap akan Tajam guys Untuk sementara Untuk sementara Kalau dipakai Sering-sering juga tetap Akan tumpul lagi Seperti ini guys Seperti sabit Seperti itu Ini 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 Jadi Enggak ada Enggak ada Bunganya sama ini Enggak ada Enggak ada Fungsinya ini Menurut saya Tergantung pada Pesonya Oke Terlalu lagi Yang baru bergabung Silahkan di like Share Komen dan Subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak menikmati video-video Selanjutnya guys Kalau yang ini Nah Kita zaman yang ini guys Nah Ya kan Oke Sekarang percaya Jadi ini Enggak ada Fungsinya Apa-apa Oke Sekali lagi Yang baru bergabung Silahkan di like Share Comment dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Ketika ketinggalan Video-video selanjutnya guys Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa